Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Berjumpa kembali di akhir pekan, kita sudah mengumpulkan kembali beberapa game Android offline terbaru yang telah dirilis atau juga beberapa game yang telah mendapatkan update sudah kita rangkum dan siap untuk direkomendasikan pada kalian Broku semuanya Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Langsung saja, berikut 7 game Android offline terbaru 2023, episode 3, versi Sisa Seis Pacific's War Iwo Jima Game offline terbaru yang pertama ini merupakan sebuah game perang berkonsep FPS yang hadir dengan latar perang besar dunia kedua Dengan gaya low poly dan desain permainan 3 dimensi, player akan diajak untuk turun tempur dalam peperangan sejarah di mana kalian akan bergabung bersama Amerika untuk berperang melawan Jepang Di awal game, kalian akan perang di sebuah pinggiran pantai untuk saling beradu tembak dan menguasai base tertentu untuk dapat memenangkan pertempurannya Setiap mengikuti pertempuran, kalian juga dapat memilih berbagai karakter kelas yang bisa digunakan antara lain seorang scout, shocktropper, firecracker, snapper, machine gunner, dan medic solid Setiap karakter memiliki kelebihan masing-masing yang nantinya sangat berguna sekali saat bertempur Setiap pertempuran juga akan hadir sekitar 40 pemain atau bots dalam mode inti yang bisa dimainkannya Nantinya hadir juga segudang senjata yang beragam, mulai dari main weapon, secondary hand, knife, dan masih banyak perlengkapan lagi Ya, overall game Perang Dunia kedua bergaya low poly ini hadir dengan kualitas yang standar namun cukup worth it juga untuk kalian coba bagi penggemar game FPS Cutlass & Coins Cutlass & Coins merupakan sebuah game floodplomer klasik terbaru yang sangat ringan dan bersahabat Namun tenang saja, meski terkesan lawas dan jadul, tapi game ini rasanya menghibur dan seru juga untuk dimainkan Bertema Bajak Laut, di gamenya, bersama Kapten Bajak Laut, player akan diajak melewati serangkaian NFL floodplomer seru yang menantang dan dipenuhi berbagai musuh serta jebakannya Tugasnya cukup mudah, yaitu melewati berbagai rintangan, mengalahkan musuh, mengumpulkan koin, dan mencapai titik akhir untuk melaju ke level selanjutnya Uniknya, terdapat beberapa mekanisme yang bisa kalian coba, seperti kalian bisa melesatkan sebuah temakan dan mengayunkan serangan pedang untuk membunuh para musuh Kalian juga harus berhati-hati terhadap health point sang karakter dan amunisi peluru saat menggunakannya Dalam setiap level, terdapat beberapa objektif juga guna mendapatkan skor yang sempurna, yaitu mencari harta karun tersemunyi dan menyelamatkan para sandra awak kapal yang dikerangkeng Ya, dengan kesederhanaannya, game ini juga cukup terbaik untuk sebuah game floodplomer dan memiliki ukuran file yang sangat bersahabat Jadi rasanya membuat dijalankan di berbagai smartphone di jaman sekarang ini Kung Fu Monkey King Kung Fu Monkey King merupakan sebuah game fighting open seru bergaya hack and slash yang hadir dengan gaya combat battle epic disertai jurus-jurusnya yang keren Perlu diketahui, game yang satu ini bukanlah sebuah game offline terbaru Tapi pada akhir tahun kemarin, game ini menempatkan update yang besar dan fresh jadi rasanya masih sangat layak Apalagi jika kalian belum pernah memainkannya Seperti dalam judul, mengangkat plot story yang terinspirasi dari kisah legendaris populer, yaitu Raja Kera Sun Gokong Dalam gamenya bersama Sun Gokong Dan beberapa karakter klasik lainnya, kalian akan diajak untuk melakukan perjalanan menuju barat Dimana tugasnya adalah menyelesaikan kisah epik bersama dewa dan berhadapan dengan berbagai setan di dalam perjalanannya Dengan gaya aksi side-scrolling kembali, mekanisme gamenya cukup standar Dimana kalian bisa bertempur melawan para musuh yang datang, menikmati berbagai skill yang keren dan lain sejenisnya Nah hanya saja, game ini masih tercakup dalam dasar bahasa Chinese Jadi cukup sulit juga untuk dapat memahami berbagai fitur dan detail permainannya Ya, tapi meski begitu, dengan gaya tempur yang seru dan penuh efek keren Game fighting ini juga cukup seru dan sangat adiktif sekali untuk dimainkan Boss Stuckman Game of Plan terbaru yang keempat ini merupakan sebuah game bertipe fighting kemali Yang cukup bagus dan berkualitas dengan elemen karakter berfisika ragdoll Disertai konsep game ala-ala Stickman Di gamenya, kalian akan menjadi karyawan terendah Dimana selama proses kerja, akan ada banyak karyawan yang malas Dan misimu adalah untuk memukul mereka semuanya Mekanisme bertarungnya, kalian akan bergelut dalam setiap paper floor atau lantai per lantai Nah, selain gaya ragdoll, keunikannya sistem pertarungannya dibangun dengan kontrol satu sentuhan Namun tenang saja setiap serangan yang kalian keluarkan akan memiliki empat gaya berbeda Yang bisa kalian lihat dalam letak layar di bawah Kalian bisa melakukan pukulan biasa, uppercut, kick, dan juga melempar sebuah pisau Semakin jauh kamu menaiki lantai, musuh akan semakin sulit Tetapi sebagai imbalannya, kalian dapat meraih pengalaman dan juga uang yang nantinya bisa digunakan Hadir berbagai fitur fighting yang sangat bagus, seperti banyaknya musuh dan banyak skill kontrol 5 boss kecil dan 1 boss besar, 40 skill yang bisa dikuasai, dan 33 peningkatan keterampilan Ya, secara keseluruhan, game fighting stickman ini juga cukup berkualitas Dengan gaya permainan adiktif dan visual high definition yang sangat nyaman untuk dipandang Zombie Fire 3D Offline Game Merupakan game FPS offline terbaru yang hadir dengan tema peperangan bertahan hidup Dari segerumulan para zombie, game yang kelima ini cukup berkualitas dan fresh juga untuk dimainkan Zombie Fire 3D akan membawa kalian ke dalam sebuah dunia di mana infeksi zombie telah mengubrak mabrik seluruh negeri Nah, kalian akan tiba-tiba terbangun di tengah kerusuhan zombie avokalips dan ditugaskan untuk bertahan hidup Dengan cara berperang membantai semua zombie dalam setiap misinya Tidak terlalu ribet, mekanisme gamenya kalian akan berperang dengan simple Biar tidak perlu berjalan-jalan atau bereksplorasi, kalian hanya perlu melakukan aiming dan melesatkan temakan setempat mungkin Dalam setiap misi, kalian akan dibekali dengan 2 senjata yang bisa dibawa dengan beragam senjatanya yang sangat banyak Semakin jauh kalian bermain, tingkat kesulitan akan terus semakin tinggi dan keseruan akan makin lebih terasa Kerennya, meski dengan gameplay yang sederhana, namun penyajian visual serta pergerakan dari semua yang ada dalam permainan Diciptakan dengan sangat baik dan playable sekali untuk dirasakan Ya, jadi siapkah kalian bertahan hidup dalam berbagai misi menantang melawan serbuan para zombie? Imposter Indoors Imposter Indoors merupakan sebuah game horror survival casual yang menawarkan game ringan kembali yang sangat adiktif dan cukup mendebarkan juga untuk dirasakan Membawa unsur game party populer yaitu Among Us, player di gamenya akan ditantang untuk melewati serangkaian ruangan yang cukup dinamis dan diisi dengan berbagai kejadian yang acak Tugas utama yang harus diraih dalam game ini adalah melewati pintu atau ruangan sebanyak 100 kali Cukup mudah dipahami, untuk melewati setiap ruangan kalian hanya perlu masuk ke dalam pintu berikutnya Namun dengan beberapa tantangan seperti menemukan kunci, berhati-hati terhadap musuh atau monster yang muncul dan bersemunyi di beberapa tempat tertentu agar bisa selamat Nah menantangnya, jika kalian kalah saat bermain, kalian akan memulai kembali permainan dari pintu pertama Dan setiap kalian memulai permainannya, semua progres pintu akan berubah-ubah secara level dinamis dan kalian tidak akan menemukan level yang sama seperti stage sebelumnya Ya, jadi bisakah kalian melarikan diri dari pintu-pintu misterius dan melewati 100 pintu di dalam game ini? Bug Heroes 2 Yang terakhir, mungkin sebagian dari kalian para petran yang sudah bermain game di mobile sejak dulu, pastinya sudah mengenali dengan game yang ketujuh ini Nah, game lawas yang dirilis pada tahun 2014 ini, kini telah mendapatkan update fresh yang cukup besar pada waktu berbelakangan ini Bug Heroes 2 merupakan sebuah game strategi taktik bertema peperangan sekelompok smooth yang gameplaynya bisa dikatakan seperti bertipe MOBA atau Battle Arena Di gamenya, kalian bisa bertarung bersama sekelompok smooth dalam beberapa mode yang dierekannya Terdapat banyak konten single player seperti misi, mode tanpa akhir, dan mode pertempuran perebutan markas Mekanisme gameplaynya, kalian akan bertempur melawan smooth musuh sembari mempertahankan dan mengelola benteng sendiri Kalian dapat membentuk tim sendiri untuk bertarung yang terdiri dari 2 pahlawan Akan nyadirkan 25 pahlawan smooth dengan kelebihannya masing-masing yang nantinya bisa kalian tingkatkan juga saat bermainnya Kalian bisa berperang dengan berbagai taktik seperti melakukan pertempuran jarak jauh, jarak dekat, menggunakan pistol, pedang, dan lain sebagainya Ya, akhirnya, meskipun merupakan sebuah game lawas, namun kabar baiknya game ini telah muncul kembali dengan lebih fresh dan makin seru untuk dimainkan Oke, cukup sekian, itulah 7 game Android offline terbaru 2023, episode 3 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di minggu depan Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di minggu depan